Hai assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin jajanan anak SD yang sekarang tuh udah populer banget ada dimana-mana untuk resepnya aku disini cuman pakai telur bawang daun saus dan bubuk cabe kalau kalian mau kreasiin bisa ditambahin sosis baso atau sayuran ya aku disini pakai resep yang irit bahannya Oke kita mulai aja ya disini aku cuman pakai tiga butir telur nanti dari tiga butir telur ini bisa jadi tujuh sampai delapan martabak disini aku pakai garam garamnya seujung sendok teh untuk satu butir telur karena disini aku pakai tiga telur jadi pakainya tiga kali ya untuk kaldu bubuknya juga sama seujung sendok teh karena telurnya tiga berarti tiga kali ya untuk bawang daunnya disini enggak aku pakai semua ini aku bikin banyak untuk stok buat besok-besok kalau mau bikin lagi jadi tinggal ambil di kulkas aku cuman pakai sekitar 4-5 sendok makan bawang daun ya untuk adonan telurnya disini ini aku pakai saus dan bubuk cabe untuk sausnya aku nggak ngitung sih berapa sendok makannya sesuai selera aja ya tapi kalau untuk bubuk cabenya sekitar dua sendok teh ya disini kalian untuk adonan telurnya bisa sesuai selera kalian kalau mau dikasih sosis boleh bakso boleh kasih sayuran kol wortel brokoli boleh sih enak-enak aja yuk kita mulai goreng disini aku pakai minyaknya agak banyak kalau misalnya ini minyaknya udah panas kita masukin satu kulit lumpia ya di atas kulit lumpianya kita tuang satu sendok sayur adonan telurnya terus kita tutup dengan kulit lumpia lagi kita goreng ini sampai bagian bawahnya kering dan coklat ya nanti kalau misalnya udah kering dan coklat kita balik martabaknya selamat menikmati kalau misalnya sisi satunya juga udah kering dan coklat kita bisa angkat kita ulangin sampai adonannya habis ya selamat menikmati selamat menikmati Sudah jadi Terima kasih sudah menonton video ini Kalau kalian suka Dukung channel ini Dengan like dan subscribe ya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton